musik 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 MC MC sering MC wedding sering MC acara-acara yang berbeda selain wedding juga company gathering apalah awarding semuanya juga sering gitu jadi memang karena kan saya acara di TV juga dari dulu sampai sekarang kan ada terus gitu ada host ada apa gitu kan jadi mungkin dari situ gitu orang juga mempercayakan di radio juga belum kan jadi kliennya dari mana-mana ada yang lihat saya di TV ada yang dengerin saya di radio ada yang lihat saya di Project Pop jadi ya MC sebagai salah satu talenta yang saya miliki juga musik 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 kalau job MC itu sebenarnya gini kalau menurut pengamatan saya ya mungkin saya salah bisa aja nomor satu adalah Windows karena yang bisa ng-MC banyak jadi yang paling diingat orang yang nomor satu yang akan muncul di misalnya kliennya lagi meeting sama event organizer-nya ini aja pakai sini aja itu Windows oh yang ini lagi terkenal ini yang lagi you know Windows itu adalah acara di TV bisa atau di radio gitu loh jadi nomor dua baru track record track record loh ini saya pernah pakai ini bagus nih itu biasanya kan dari kliennya dari IO nya gitu nah baru yang ketiga adalah skill makanya sayangnya bukan skill atau talenta yang nomor satu tapi itu kalau secara menurut pendapatan saya tetapi tentu saja itu di kalau dalam 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 bisa juga dibalik teorinya yaitu kalau punya skill bagus tentu saja lo akan membuat kesempatan lo banyak di TV orang akan coba cari lo karena ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih suka ditawarin acara gitu kan di radio lo masih saya masih siaran sampai sekarang kalau disitu ada di satu menyama dia ada bos bosnya gak ketawa masa gue mesti ketawa gue harus tahan diri nih walaupun lucu banget gue gitu aja gitu kecuali bos gue ketawanya kenceng gue bisa kenceng gitu nah itu hal-hal tersebut kan tidak dipikirkan di round table itu sering terjadi nah terus belum lagi misalnya sweet 17 gitu teenagers teenagers itu mereka kalau udah berpakaian keren ya tidak semudah itu membuat mereka mau lepas gitu mereka kadang-kadang masih ja'i masih mikirin temennya jadi ada tantangan tersendiri untuk untuk bisa menghandle teenagers gitu jadi memang MC itu punya tantangan di tiap audience yang berbeda dan pengalaman lah yang membuat lo akhirnya menemukan caranya oh bagaimana caranya gue bisa menghandle audience yang kayak gini